Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber Pada kesempatan kali ini Saya akan coba sedikit share atau Bercerita tentang Apa sih sebenarnya perbedaan RF FM Broadcasting Sama Internet Broadcasting Mohon maaf pada hari ini Masih suasana Work from home atau social distancing Terkait dengan wabah virus Corona atau COVID-19 Jadi saya Masih pakai masker Oke lanjut saja Untuk sharing kali ini Saya akan membahas tentang RF Broadcasting Sama Internet Broadcasting Khususnya untuk di radio ya Ini kalau kita lihat Di Indonesia Mineral Report tahun 2019 ya Ada media akses itu Kalau dilihat ada beberapa media Di sini yang mendominasi Ada televisi Ada digital media Ada radio Ada newspaper Ada tabloid Ada magazine ya Nah kalau kita lihat Nah kalau kita lihat prosentase Masyarakat di Indonesia itu Yang banyak Media yang banyak digunakan itu adalah Media televisi Ada sampai dengan 97% gitu ya Ada digital media Digital media itu Meliputi smartphone Social media dan sebagainya Itu sekarang sudah 54,5% gitu ya Nah yang menarik di sini Masih ada radio Yang sebenarnya Akhir-akhir ini Sudah mulai banyak ditinggalkan Dan sudah Karena Kalau kita bilang Smartphone itu adalah Hypermedia Begitu ya Atau hybrid media Begitu ya Karena di Di smartphone kita itu Sudah bisa kita mendengarkan Atau kita bisa Melihat Membaca Melihat Menonton TV Dan sebagainya itu Sudah bisa kita lakukan Di digital media Smartphone itu ya Tetapi yang menarik Di sini radio Masih ada 16% Pengguna Atau penikmat Atau orang yang masih Mau mendengarkan radio Nah Oleh karena itu Sekarang Radio itu Harus mulai Bertransformasi juga ya Mungkin sekarang Sudah ada Mulai podcast ya Podcast gitu ya Misalkan di RRI itu juga Siaran live gitu ya Ada punya TV RRI dan sebagainya Begitu ya Nah itu yang harusnya Sudah mulai dilakukan Jadi radio ini Sudah mulai masuk Ke ranah-ranah Televisi Juga mulai masuk Ke ranah-ranah Digital media ya Seperti yang tadi Saya sampaikan Bahwa radio itu Sudah mulai ada Ada live broadcast juga Artinya dia sudah Masuk ke media televisi Kemudian radio Itu juga sudah Mulai masuk ke Digital media Dengan adanya radio Internet atau online Begitu ya Nah ini Ini kira-kira Gambaran umum Tentang pengguna radio Di Indonesia itu Tahun Rilis tahun Sekitar 2019 2019 Nah selanjutnya Ini adalah Skema dasar Atau layout Radio Jadi yang pertama Di sini ada studio radio Ini sebagai sumber Atau sosnya Sumber suara Sumber mixing Suara Baik itu Sumbernya itu Dari orang Yang siaran Atau sumbernya Dari sumber-sumber audio Seperti Kaset Seperti CD Seperti MP3 Seperti Musik Alat-alat musik Dan sebagainya Itu ada semuanya Di studio radio Nah nanti Dari studio radio itu Dipancarkannya Itu kalau dulu itu Hanya di FM Radio RF Radio RF ini ya Atau Bisa dikatakan Ini adalah Radio tradisional Yang dipancarkan Melalui Sinyal Atau analog Atau RF Kemudian yang kedua Sekarang Output dari Radio studio itu Itu juga Mulai Dimulai Banyak Sudah ya Dipancarkan Mulai tahun Ada sekitar Tahun 2000an Itu sudah mulai Ngetrend Sebenarnya Radio itu Tidak hanya dipancarkan Melalui antena Biasa saja Tetapi sudah mulai Dibroadcast Melalui internet Server Sehingga nanti Pengguna-pengguna itu Tidak terbatas Pada area Sekitar antena saja Kalau yang FM band ini Ini kan Pendengar itu Hanya terbatas Pada Kekuatan Pemancar FM nya Itu sendiri Mungkin hanya radius Misalkan 5-10 kilo Tapi kalau ke internet Broadcaster Ini nanti Untuk daya Pancarnya itu Bisa seluruh dunia Karena dia Menumpang pada Internet Jadi nanti ada Dua source Ada yang ke Radio RF Kemudian ada juga Yang ke Outputnya itu Ke internet Broadcaster Nah Ini adalah gambaran Jelasnya Adalah gambaran Jelasnya Dimana Di komputer On Air Ini adalah Radio Radio Sebagai sumber Atau input Baik itu inputnya Dari media Media Suara Audio Musik Akustik Dan sebagainya Suara-suara itu Nanti akan di mixing Disini ya Akan di mixing Akan dimasukkan disini Dan diolah disini Sehingga nanti outputnya Menjadi satu Jadi beberapa sumber Yang ada disini Nanti Beberapa sumber Beberapa source Disini nanti Masuk ke mixing Di mixing itu Di mixing Diolah Sehingga nanti Menjadi satu kesatuan Suara Dan outputnya Nanti menjadi satu Output yang satu itu Nanti bisa dipancarkan Melalui dua cara Yang satu yang Seperti yang tadi Saya katakan Melalui pemancar RF Pemancar tower Itu ya Itu nanti Jangkauannya hanya Sesuai dengan Power Antennya Penguatan antennya Betul berapa Seperti yang tadi Saya katakan Mungkin hanya Sekitar 5 Sampai 10 Sampai 20 Sampai 50 Kilo Begitu ya Tetapi Yang kedua Output Yang kedua disini ya Line outmixernya ini ya Yang merah ini Ini nanti Akan dimasukkan Ke komputer Encoder lagi Dari encoder itu Nanti akan dikirimkan Ke internet Ke server Broadcaster Sehingga server Broadcaster ini Ini nanti akan Mengirimkan Sinyal ke internet Yang akan diterima oleh Listener Listener Di seluruh dunia Menggunakan Atau melalui Interface Atau End device Macem-macem Mulai dari laptop Komputer Telepon Radio internet Smartphone Dan sebagainya Nah Secara umum Saya hari ini Akan membahas Tentang Media yang kedua Disini Yang bagian tengahnya ini Karena yang bagian Ini sudah Saya Sudah ada di video Sebelumnya Yang ini Saya akan bahas Hari ini sedikit Tentang pengenalan Internet Broadcaster Jadi Disini Yang dua ini Yang bagian tengah ini Nanti ada dua hal Yang penting Yang pertama adalah Komputer encoder sendiri Yang kedua adalah Servernya disini Ini adalah dua hal penting Ketika kita akan membuat Sebuah radio Yang di broadcast Melalui jaringan internet Ada dua hal Yang pertama adalah Komputer encoder Yang kedua adalah Komputer servernya itu sendiri Yang jelas Begini Kalau kita Menggunakan Radio Yang di broadcast Melalui internet Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Yang pertama adalah Bandwidth Karena Radio yang di broadcast Itu Nanti pasti melalui Jaringan internet Yang akan Membutuhkan bandwidth Apa itu bandwidth? Beberapa referensi Bandwidth itu Kalau kita ibaratkan Adalah lebar Dari pipa Dimana pipa itu Nanti akan dilewati Oleh data Yaitu airnya Jadi semakin lebar Bandwidthnya Maka air yang mengalir Itu semakin cepat Dan semakin sampai Semakin besar Kapasitasnya Serta sampai Tidak terlalu lama Tapi kalau bandwidthnya Kecil Maka nanti yang terjadi Adalah suaranya putus-putus Misalkan lemot Delainya panjang Dan sebagainya Itu adalah bandwidth Jadi bandwidth itu Sangat dibutuhkan sekali Ketika kita akan Memancarkan radio Menggunakan internet Yang kedua Selain bandwidth Yang perlu diperhatikan Di sistem Broadcast internet ini Adalah Latensinya Latensi itu adalah Waktu Sampai Dari server ini Ke Penerima Ya Jadi mulai Mulai dari pengirim Dari server ini Ke penerima Itu ada namanya Latensi Latensi itu adalah Waktu yang dibutuhkan Untuk sampai dari Pengirim ke penerima Nah Hitungan waktunya itu Nanti Itu yang dimaksud Dengan delay Jadi delay itu adalah Hitungan Berapa banyak sih Waktu yang Apa namanya Waktu yang mundur ya Jadi waktu yang mundur itu Namanya delay ya Itu namanya delay Nah ini yang harus diperhatikan Solusinya bagaimana Ya semakin besar bandwidthnya Semakin bagus jaringan internetnya Maka Radio broadcast ini Semakin bagus juga Itu kira-kira yang harus diperhatikan Yang berikutnya Saya akan membahas Tentang encoder Dan servernya Nah komputer encoder Ya Encoder itu adalah Sebuah aplikasi Yang mengkonversi nanti Yang akan mengirimkan Dari aplikasi audio Dan sebagainya itu Audio Suara Akustik Dan sebagainya itu Nanti di encode Ya Dimasukkan ke Server Berupa Sinyal-sinyal digital Gitu ya Di server gitu ya Itu adalah Aplikasi encodenya Jadi kalau kita lihat Skemanya yang tadi Setelah outputnya Disini Yang merah ini Berupa Outputnya itu Nanti berupa Musik Suara Atau apa saja Begitu ya Masuk kesini Nanti ketika Di encode Kesini Ya di encode Ke server Nanti adalah berupa Sinyal-sinyal digital Gitu ya Tidak suara lagi Yang masuk gitu ya Sehingga Server nanti akan Mengirimkan lagi Gitu ya Itu nama encoder Disini Nah ini adalah Software aplikasi Aplikasi apa Yang bisa digunakan Disini Macem-macem Aplikasinya Banyak sekali Seperti Contohnya Misalkan ada Radio Boss Radio Boss itu Bisa digunakan Sebagai komputer Encoder Aplikasi encoder Disini sudah ada Timernya Dan segala macam Banyak Nanti Untuk lebih jelasnya Bagaimana menggunakan ini Nanti akan ada Video praktek Satu persatu Bagaimana menggunakan Radio Boss Sebagai Komputer encoder Dan encoder Yang lainnya Yang pertama ada Encoder Boss Yang kedua Misalkan ada Radio DJ Ini juga bisa digunakan Untuk mengatur waktu Kasarannya beginilah Kalau misalnya kita Mendengarkan radio Apakah Apakah itu selalu Kita perhatikan Waktu penyiharannya Menggunakan manual Kan tidak Contohnya misalkan Setiap jam 6 Itu adalah Adan Mahrib Kalau kita Menggunakan Pengawasannya manual Orang Yang menjatuhalkan Maka bisa jadi Orang itu bisa jadi Lupa Atau kelewatan Atau bahkan Tidak ada di tempat Misalkan Nah tapi Kalau menggunakan Radio DJ ini Nanti kita bisa mengatur Oh jam berapa Harus iklan Jam berapa Harus jeda Jam berapa Harus adan Jam berapa Harus keluarkan ini Jam berapa Dan seterusnya Itu kira-kira Salah satu manfaat Dari radio Encoder Aplikasi Yang berikutnya Adalah Sam Broadcaster Ini yang banyak Digunakan Di dunia Internet Broadcasting Termasuk Saya Juga menggunakan Sam Broadcaster Ini sebagai Encodernya Kemudian ada Zara Studio Kemudian ada Max Kemudian ada Bat Dan sebagainya Nah ini adalah Beberapa spesifikasi Encoder Yang sudah saya sebutkan Sebelumnya Ada Radio Boss Ada Radio DJ Rata-rata Internet Internet Boss Case ini Menggunakan Sistem operasi Linux Atau menggunakan Sistem operasi Windows Atau menggunakan Sistem operasi Mac Cuma yang perlu Diverhatikan adalah Aplikasi-aplikasi Encoder ini Apakah support Terhadap sistem operasi Yang kita gunakan Atau tidak Seperti contoh Misalkan saya Zara Studio Zara Studio ini Sudah Bull-in Encoder Kemudian Bull-in Encoder nya tidak Kemudian run on Windows nya Jadi ini hanya bisa Di Windows saja Kalau kita menggunakan Mac Menggunakan Windows mungkin Dia tidak bisa Kemudian ada Virtual DJ Ini Shotcast Encoder nya Shotcast Kemudian run On Windows nya Jadi dia bisa Di Windows Jadi saya pakai Sam Broadcaster Karena Sam Broadcaster Ini bisa di Windows Juga bisa Kemudian di Di Linux itu Saya pernah Coba Bisa juga Cuma di run Mac OS itu Saya belum pernah Coba Tapi kalau di Windows Sudah bisa Yang berikutnya Yang akan Yang akan Saya share sedikit Tentang Server Radio Internet Broadcaster Jadi kalau kita Kembali lagi ke Skema nya yang tadi Yang ini Disini juga ada Server nya Server disini Yang dimaksud server itu Dalam PC biasa Sebenarnya Yang terhubung langsung Ke internet Yang terhubung langsung Ke internet Sistem operasi Menggunakan apa Sistem operasi nya Bisa menggunakan Macem-macem ya Kalau saya Pada kesempatan kali ini Nanti di video berikutnya Saya akan praktekkan Bagaimana cara Menginstal Server Broadcast nya itu Dengan menggunakan Sistem operasi Linux Linux apa saja Boleh Debian Boleh Ubuntu Boleh Macem-macem Terserah Jadi Nanti saya akan Menggunakan yang Ubuntu ya Oke kembali lagi Ke yang Pembahasan Server Server Radio Internet Broadcast Yang akan kita Gunakan Dalam praktek kali ini Adalah S-case Jadi kita akan Menggunakan Aplikasi S-case Karena S-case Ini sangat Simple sekali Banyak ke Fitur-fitur yang Bisa kita gunakan Banyak keunggulannya Dan kehandalannya Sudah terbukti Banyak juga yang Menggunakan Di dunia Di Apa Di dunia Per internet Broadcast itu Menggunakan Yang S-case Ini Ini akan Kita gunakan Kenapa S-case Kita kenalin dulu Dengan S-case Kenapa kita Menggunakan S-case Satu Software Server yang digunakan Ini Bisa digunakan Untuk Men-streaming audio Via internet Yang kedua Open source Artinya kita Gak usah bayar Kita gak usah beli Dan ini Free license Jadi kita Tidak Tidak usah Repot-repot Nge-crack dan sebagainya Karena ini memang Open source Boleh digunakan Silahkan Bebas Yang berikutnya Ini dirilis Pada bulan Januari Tahun 1999 Dan Dikembangkan Oleh Sip.org Foundation Ini Sekilas Tentang S-case Kemudian Apa saja Fitur-fitur S-case Yang bisa kita Gunakan Yang pertama Disini Ada Full Control Panel Jadi dengan Control Panel Kita akan Mempermudah Dalam mengelola Server Radio Streaming Karena Control Panel Sangat Simple Sangat Sangat mudah digunakan Sangat mudah dipelajari Kemudian yang berikutnya Multi-encoder Disini Jadi ini bisa Dapat digunakan Untuk software Automation Seperti Winamp Sumber Caster Radio Boss Dan sejenisnya Maksudnya Multi-encoder S-case ini Support Untuk Dikombinasikan Diintegrasikan Dengan Encoder-encoder Yang sudah saya sebutkan Di awal Seperti contoh Misalkan ini Ada Sumber Caster Radio Boss Kemudian Radio DJ Kemudian ada Max Ada Bud Dan sebagainya Kemudian 24 Per 7 Cloud Auto DJ Jadi ini Bisa On air 24 jam Dengan Auto DJ Artinya kita bisa Mengatur Sendiri Nanti Nanti Ini Siaran Siaran Apa Siaran Apa Dan seterusnya Kemudian Ada HE AAC Plus Flash Player Jadi dengan Kualitas audio tinggi Player ini akan Mengudahkan pendengar Karena audio streamingnya Langsung dapat diputar Pada browser Jadi kita Sebenarnya tidak perlu Membutuhkan Aplikasi-aplikasi Tambahan untuk Mendengarkan ini Tetapi Bisa langsung Menggunakan browser Kita langsung Mengetikan alamat Servernya Maka kita sudah bisa Mendengarkan radio Apa yang akan Kita dengarkan Kemudian Live OGG HTML Jadi ini Untuk Memperingan Dan tidak perlu Flash Player Kita juga Diberikan Untuk yang HTML 5 Yang support Langsung ke Tanpa Flash Player Kemudian Mobile Ready Jadi ini Juga support Untuk Mobile Ini contohnya Misalkan Smartphone Yang sekarang lagi Banyak Android Dan sebagainya Dan juga Bisa dikembangkan Diintegrasikan Dengan aplikasi-aplikasi Mobile Itu Kira-kira Fitur dari Ice Case Ya mungkin Nanti kalau Misalkan ada Pertanyaan lagi Bagaimana cara Nginstallnya Kemudian server Yang spesifikasi Seperti apa Silahkan nanti Dituliskan di kolom Komentar saja ya Nah kemudian Ini ada Contoh Seperti apa sih Sebenarnya Radio Broadcast Radio Internet Broadcast Seperti kita tahu Kayak RRI Kita sudah pernah Sudah pernah Dengar dong Di radio Anten gitu ya RRI itu Seperti apa Siarannya Kemudian Jeronimo Efe Bravo Radio Dan lain-lain Itu kan banyak kan ya Nah seperti apa Contoh Internet Broadcast Atau Mereka Menyiarkan Melalui Internet Seperti apa Contohnya Ini dia Contohnya Nah Ini dia Contohnya Beberapa Yang bisa Saya tunjukkan Ini Jogja Streamer Di Jogja Streamer ini Ini adalah radio-radio Yang ada di Jogjakarta Banyak sekali Di sini Ada Suara Gama 101,7 FM Ada Jogja Family Ada 100,2 FM Jadi kalau ini Di play Nanti Jalan ya Macem-macem sekali Ada Jeronimo FM Jadi rata-rata Radio sekarang Itu Selain memiliki Pemancar RF Atau yang manual Atau yang lama Yang konvensional Juga memiliki Pemancar Internet Ya Internet Itu sudah Sekarang sudah Jamannya seperti itu Nih Contoh yang kedua Misalkan ini Punyanya Brava Radio Ya Jadi kalau kita Buka situsnya Brava Radio Di sini Kalau ada play Di sini Kalau kita klik Ini adalah Siren Radio Enak kan? Kita Sambil Bekerja Ngopre Ngetik Atau Atau apa Gitu ya Di komputer Tapi kita bisa Sambil juga Mendengarkan radio Ini yang Brava Radio Kemudian contoh yang lain Di sini ada RRI Saya sudah buka situsnya RRI.co.id Selain Dia Portal informasi Di bawah sini Kalau kita lihat Di sini juga ada RRI Pro 1 Dan RRI Pro 2 Jadi kita tinggal pilih Di sini RRI di mana Yang akan kita Dengarkan Katakanlah Misalkan contoh Di Semenep Madura Kita mau dengarkan Yang Programa 2 Kita tinggal klik Programa 2 Di sini Maka dia akan Langsung Terkoneksi Ke Ini Ke Radio RRI Coba kita yang Programa 1 Tompat untuk Melaporkan Warganya Menjaga Kebersihan Jadi Programa 2 Tidak ada Serannya Programa 1 Ini ada Serannya Mulai Dari adanya Covid itu Kayaknya Masyarakat Sudah Sudah Mengerti Arti Kebersihan Bahwa Kebersihan itu Bagus Untuk Meningkatkan Kesehatan Meningkatkan Daya Tahan Contoh yang ketiga Misalkan Di sini ada Radio Online .co.id Di sini ada Macem-macem ya Ada Prambos Di sini ya Coba kita lihat Prambos ya Yang RRI Saya matikan dulu Prambos Tidak ada suara Coba yang lain Delta Oke Delta kita jalankan Oke Kita tinggal klik Tidak usah Puter-puter Tone Radio Kita bisa Pilih Kita bisa Dengarkan Radio Dimanapun Di daerah Manapun Tanpa Terbatas Oleh lokasi Tower Jadi saya Sekarang Yang ada Di Semnop Yang ada Di Madura Itu bisa Mendengarkan Jogja Jakarta Kemudian Delta FM Kemudian Suara Surabaya Dan sebagainya Oke Naga suara Ini bisa Nah ini dia Ini naga suara Oke Itu Sedikit sharing Tentang Bagaimana sih Radio itu Dipancarkan Melalui Melalui Internet Broadcast Skemanya Atau yang dibutuhkan Apa saja Kalau misalkan Kita membangun Kita bisa Membangun Radio Pribadi Dengan Hanya Bermudalkan Koneksi Internet Dan Satu Buah Laptop Video berikutnya Saya akan Tunjukkan Bagaimana Membuat Radio Video Online Pertanyaan Dan sebagainya Bisa Diketik di kolom Komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh